Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel Muhammad Batu Horozi jadi di video kali ini melanjutkan part pertama untuk kita membahas tentang aplikasi RKM versi 2 tentu kita fokus kepada pengisian pembelanjaan ataupun pembelanjaan rekam prioritas maupun non prioritasnya namun sebelum kita lanjut mohon bantu like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi sehingga teman-teman dapat update video terbaru nantinya baik kita lanjut seperti biasa disini kita masuk kepada portal boss masing-masing guru masing-masing madrasah disini kita sudah login kemudian persyaratan ataupun yang akan kita isi pada kesempatan kali ini adalah untuk pengisian dari syarat pencairan boss yang yang kedua ya yaitu pengisian dari aplikasi aircam karena berhubung madrasah kami masih menggunakan manual sehingga kita harus mengisi secara manual seperti itu kita lanjut saja disini untuk aplikasi aircam yang kosong yang sudah kita download dan disini untuk EDM nya sudah kita bahas untuk versi pertamanya atau part pertama silahkan teman-teman yang belum menonton silahkan ditonton dulu kemudian selanjutnya sekarang kita fokus ke kepada aircam pendapatan nah disini bapak ibu saya pakai menggunakan aplikasi tahun kemarin sehingga disini jumlah siswa masih 96 sekarang kita akan ubah sesuai dengan juklak atau juknis dari tahun anggaran 2023 kemudian kita lihat di boss nya di dashboard kita kembali nah disini anggaran boss pada tahun 2023 nah otomatis disini bapak ibu nama madrasa dan jumlah siswa sudah terbaca disini jumlah siswa yang mendapatkan 103 nah ini yang kita akan isi di aircam pendapatan yang tadi kita lihat nah disini 96 karena ini tahun yang kemarin sekarang kita isi 103 kemudian dibawahnya juga sama nah disini tidak perlu disi bapak ibu karena ini untuk negeri karena kami masih karimi disini soswa jadi cukup yang sini aja kemudian disini 0,5 ini setengah tahunnya ini 1 tahun anggaran 1 tahun dan ini setengah tahun tahap 1 dan tahap 2 nah untuk tahun kemarin masih menggunakan 900 sekarang sudah naik 4.000 ya bapak ibu kita tulis sesuai dengan juknis ataupun pendapatannya dimana kita lihat nah disini bapak ibu ini untuk pendapatan masing-masing dari sekolah sekarang kita isi 940 ya salah kemudian disini sama nah disini otomatis bapak ibu total anggarannya diisi secara manual melalui aplikasi ini karena ini aplikasinya menggunakan kode setelah kita isi disini otomatis disini bertambah nah kemudian tahap 1 tahap 2 nya disini juga sudah terbaca 48 410 kita lihat di portal bosnya sama 48 410 seperti itu kalau sudah sesuai seperti itu bapak ibu tinggal kita akan mengisi dari kebutuhan dari masing-masing madrasah di setiap sekolah disini yang perlu kita isi bapak ibu hanya 2 saja ya 3 sama pendapatan ini kalau yang APBM disini secara otomatis nanti terisi bapak ibu nah disini total dana 96 820 sama disini untuk belanja non EDM masih kosong disini juga masih kosong seperti itu dimana caranya kita isi nah kita lanjut sekarang yang pertama karena RKM pendapatan ini yang lebih penting ataupun yang kami dulu bahas adalah disini RKM belanja prioritas kita klik disini untuk non EDM nya atau non prioritas nya nanti belakangan nah disini semua masih kosong bapak ibu bagaimana cara kita mengisinya kita perbesar dulu nah yang pertama prioritas kebutuhan prioritas apa yang kita akan butuhkan di masing masing madrasah nah disini berhubung saya sudah isi supaya dipercepat ya bapak ibu disini yang tahap pertama ini untuk prioritas hanya 2 saja yang saya isi yang pertama disini kita lihat kodenya 3.36.1 nah dimana kita ambil disini bapak ibu jadi kita ambil disini disub kegiatannya nah sekarang kita akan biar lebih gampang kita akan edit ataupun mengambil supaya lebih dipermudah cara kita melihat apa namanya sub kegiatan ataupun komponen sekarang kita copy jadi referensi ya referensi kemudian kita buka kita tunggu sebentar nah disini dimana kita cari bapak ibu di bagian ini ya daftar sub kegiatan supaya lebih mudah yang lain ini coba kita hapus supaya lebih gampang dicari ya kita klik control kemudian ditahan nah disini ditekan semuanya sampai dengan sampai sini recap prioritas edm nah kita tinggalkan kita sisain yang tiga ini bobot daftar sub kegiatan dan komponen kemudian kita klik kanan kita klik delete nah sisanya ini bapak ibu ya bobot daftar sub kegiatan dan komponen kenapa seperti itu supaya nanti kita bisa mudah mencari dari komponen ataupun sub kegiatan yang ada di prioritas maupun non prioritasnya sekarang kita klik simpan kita kembali ke rekam yang kosong tadi nah disini tadi kita ambil di sub kegiatannya 7.36.1 kita cari sekarang 7.36.1 berapa tadi 7.36.1 kita scroll ke bawah oh iya sorry ini dia sub kegiatan maksudnya 7.36.1 nah disini bapak ibu disini gimana caranya silahkan ditekan kemudian di copy kemudian nanti kembali ke yang tadi itu di paste disini otomatis nanti yang ini mengikuti secara manual bapak ibu mengikuti secara manual kita kita isi langsung disini untuk kebutuhan prioritas apa saja ya berhubung kemarin saya sudah isi saya lihat disini untuk prioritasnya nah saya tidak apal nah disini untuk pelaksanaan penilaian ulangan ataupun ini yang wajib bapak ibu ya yaitu uas ataupun ujian tengah semesternya disini untuk setiap sekolah itu wajib ada sehingga kita taruh disini prioritas sekarang kita isi cari di sub kegiat apa sub kegiatannya kita cari untuk ujiannya misalnya kalau kita klik ketik secara manual bisa semester tulisannya belum ketemu kita cari uas nah setelah kita klik uas disini sudah terbaca bapak ibu nah disini sub kegiatannya pelaksanaan penilaian ulangan harian semester kemudian pelaksanaan penilaian ulangan harian disini bisa di copy misalnya disini tengah semester misalnya yang pertama kita copy kemudian kita pastikan disini bapak ibu nah terdulu disini sudah bisa terisi bapak ibu nah untuk ulangan tengah semester disini kita isi berapa kali misalnya semester biasanya satu tahun itu satu kali berarti disini cukup disuruh satu kemudian disini kali nah kemudian kita scroll ke samping nah sekarang yang paling penting disini untuk total biaya satuannya disini berupung saya sudah isi kita lihat disini satuannya untuk semester 4 juta kita ketik secara manual ya kelebihannya bukan 40 juta 4 juta nah 4 juta kemudian secara otomatis nanti nah untuk tahap pertama karena disini masih manual kita ketik disini satu kali 4 juta juga kurang nah disini tahap pertama semester ganjil itu anggarannya 4 juta kita lihat nah pelaksanaan penilaian ulangan tengah semester satu kali jumlah harga satuannya oh ya disini lupa tadi totalnya dulu ya totalnya baru nanti hasilnya manual ya tadi kelupaan nah disini harga satuannya 1 meter 4 juta totalnya 4 juta kali tahap pertama ya sehingga nanti otomatis terisi disini ya coba kita isi semester 2 nya bisa tidak secara manual kita isi pelaksanaan ulang akhir semester kita paste kita copy kemudian kita paste nah disini juga 1 kali kemudian kita scroll harga satuannya sama 4 juta nah satuannya 4 juta juga nah otomatis disini terisi totalnya nah disini tahap tahap pertama atau tahap kedua kalau semester 2 biasanya ya tahap kedua tentunya kita isi disini nah seperti itu bapak ibu ini ini untuk prioritas di urutan pertama 7.36.1 nah disini bisa diisi sesuai dengan yang telah ditetapkan atau dijukniskan di dalam program seperti itu kemudian selanjutnya kita lanjut ya bapak ibu untuk prioritasnya masih di tahapnya disini 5.13.3 disini pengemas standar otomatis kemudian pemeliharaan nah disini pemeliharaan alat elektronik nah jadi yang kita butuhkan disini kita lihat saya lupa kemarin yang sudah jadi nah pembelian elektronik kita cari di komponen sekarang disini komponen pembelian elektronik kita ketik cara manual ya salah alat elekt nah otomatis terbaca bapak ibu pembelian elektronik nah disini bapak ibu bisa di copy disini copy yang namanya tulisannya bukan kodanya kalau disini kemudian setelah di copy silahkan di klik disini ya lupa di copy tadi ya di copy kemudian kemudian kita pastikan disini pembelian alat elektronik kemudian jumlah kita lihat jumlahnya yang dibutuhkan dua buah disini dua buah kemarin saya ingat ya untuk pembelian ini untuk pembelian kipas angin ini ya bapak ibu nah kemudian kita lihat sekarang untuk tahapnya oh ya untuk harga satuan yang dulu kita lihat harga satuan saya lupa ya sini sudah ada harga satuan 200 ditaruh di tahap pertama ya kita isi harga satuan 400 kemudian total biaya 800 disini di tahap pertama juga biasanya disini bapak ibu secara manual ya tapi berhubung aplikasinya saya edit mungkin sehingga tidak bisa berjalan nanti kita cross check ya sekarang kita lihat oh ya 400 400 ya disini 200 maksudnya disini satu nya 200 disini totalnya 400 ini akan terrelasi di tahap pertama sini sini untuk kebutuhan dari pembelian alat elektronik nya dua buah ya kemudian kalau pun ada kebutuhan lain misalnya namanya tidak sesuai disini bisa misalnya kita cari disini di komponen banyak sekali disini pilihannya berapa ratus disini tapi ketika nanti bapak ibu tidak ketemukan sesuai dengan yang dibutuhkan misalnya bisa jadi bisa cari secara langsung disini ataupun secara singkatnya pilih biaya lainnya disini yang paling bawah tidak ada di komponen misalnya tinggal diisi disini di prioritas kemudian dipaste kemudian ditaruh di tahap berapa kalau satu misalnya kemudian biaya lainnya ditergantung pakai apa disini buah ataupun kali misalnya kali kemudian totalnya berapa misalnya kita taruh nilai tak terduganya misalnya 4 judah disini disini satuannya totalnya 4 juta kemudian taruh di tahap berapa contoh misalnya disini tahap 2 kelebihan disini otomatis terisi dari prioritas yang apa yang dibutuhkan kemudian kita lihat disini dananya sudah terbaca disini tahap 2 8 juta tahap pertama 4 juta 400 nah disini masih tersisa total dananya kalaupun masih ada kita akan lihat sekarang di APBMnya apakah sudah berjalan nah disini tadi dia kosong sekarang belanja prioritasnya sudah terbaca disini untuk kebutuhannya totalnya di prioritas 12 juta 400 dengan standar ataupun belanja belanja sudah terbaca disini yang pertama pengembangan standar sarana dan peserana kemudian pengembangan standar penilaian pendidikan pembiayaan seperti itu 800 sedangkan non EDM masih kosong karena belum kita isi seperti itu sekarang kita lanjut ke belanja non EDM semoga Bapak Ibu sudah paham di bagian pertama ataupun di prioritasnya kemudian selanjutnya kita ke non EDM kita lihat paling atas nah disini berhubung semuanya saya sudah isi untuk pembelanjaan yang juga masih kosong juga cuma saya isi disini untuk kodenya lagi-lagi disini 22.1 dimana kita ambil kita cari di referensi yang tadi itu yang telah kita buat kita cari 22.1 kita scroll ke atas nah disini 22.1 nah kalau ini kita copy kodenya ini bukan yang ini sekarang di copy kemudian ditaruh di non prioritas disini di paste otomatis ini terisi sendiri cuma yang diisi secara manual disini bapak ibu seperti yang tadi itu sekarang kita akan isi dari total sisa dana ini semua ini harus habis bapak ibu sekarang kita isi di bagian 2 di non belanja ataupun non prioritas kita lihat disini kemarin yang sudah jadi pembelanjaannya apa saja untuk pembelanjaan dari non prioritas nah tentu yang paling penting disini bapak ibu guru ya di tahap pertama 22.1 itu pelaksanaan penggiatan belajar mengajar yaitu honor dari guru setiap sekolah ya sekarang kita lihat disini yang pertama adalah honor rutin GBPNS kita isi yang kosong nah disini masih kosong kita cari di komponen nah kita klik honor sekarang disini honor nah sudah otomatis terbaca disini bapak ibu guru yang pertama honor GBPNS kita isi disini kita copy kemudian buka kita pastikan nah sudah bisa nah disini berapa orang guru untuk honor rutin GBPNS atau non PNS nah burung disini 8 orang taruh disini OB atau orang per bulan OB ya bisa ditisi orang juga tidak apa-apa atau OB juga mengikuti ini boleh orang per bulan maksudnya kemudian kemudian satuannya per bulan ya kalau tidak salah 400 ya 400 per orang kali 8 disini kita lihat oh oh ya disini yang belum 12 bulannya saya lupa 12 bulannya selama 12 bulan maksudnya disini mana tadi kita disini 12 bulan ya salah ya bulan bukan bulan nah disini untuk satuannya per orang per bulan 400 nah disini nanti kita jumlahkan dari kali 8 orang tadi itu jumlahnya disini 38 juta 400 38 juta 400 bagi kelebihan nolnya ya tahap satu 30 bulan nah 38 juta 400 ya disini otomatis terisi bapak ibu ya tahap pertama tahap keduanya tahap satu belum disini mohon maaf aplikasinya belum terbaca ya kita lihat disini secara manual juga bisa sama ya 99 200 untuk bagi duanya berarti tahap pertama dan tahap kedua sama kita copy aja ini ya gak apa-apa kemudian kita paste disini secara manual kita cari persen supaya sama nah ini total keseluruhan dari satu tahunnya yaitu 19 juta 200 dari total ini dibagi dua tahap satu maupun tahap dua ya disini belum dihapus ya nah ini honor rutin GPPNS di 8 orang selama 12 bulan nah ini untuk pertama 22.1 kemudian misalnya kita mau tambah untuk yang keduanya kita cari lagi disini misalnya kita mau tambah ini ada untuk honor rutin bagi tenaga pendidik yang bukan PNS atau madrasah pegawai administrasi nah disini kita copy dan kita paste disini lagi misalnya disini sisanya misalnya yang bukan PNS ya disini misalnya tiga orang UB orang perbulan sama sama disini 12 bulan kemudian kita scroll untuk satuannya sama 400 nah kalau disini sudah terbaca ya totalnya 3 orang 14 14 juta 400 nah sekarang kita mau bagi dua dari tiga orang ini yaitu tahap pertama dan tahap keduanya kita lihat disini totalnya 7 juta 200 tahap satu maupun tahap duanya 7 juta 200 nah sekarang disini saya di copy nah sudah pas nah ini tahap satu tahap dua 7 juta 200 hasilnya total biaya keseluruhan 14 juta 400 seperti itu ibu bapak ibu untuk kita mengisi dari rekam belanja non edm atau non prioritasnya sekarang kita beranjak yang kedua yaitu pemeliharaan alat elektronik disini ada perbaikan misalnya dari fasilitas sekolah yang rusak ataupun pembelian juga bisa disini kita lihat disini yang saya isi kemarin 5 titik 13 titik 3 dimana kita lihat kita cari sekarang di referensi yang tadi itu kita lihat di sub pergiatan 5 titik 13 kita cari paling bawah 5 titik 13 nah disini bapak ibu ini ini 5 titik 13 kita copy ini pengembangan standar sarana prasarana pembelian sarana sekolah itu pembelian alat elektronik kita copy disini lihat tadi kita copy kemudian dipaste disini bapak ibu nah nah sekarang kita dana tomates yang disini disini disi sendiri ya bapak ibu kemudian disini sekarang kita akan mengisi komponennya atau kegiatan kebutuhan apa yang akan dibeli disini kita lihat disini kemarin contohnya yang sudah terisi nah disini casing cpu nah dimana kita cari seperti tadi itu ya cari di komponen kita ketik cpu nah kita copy disini kemudian paste nah ini sini maksudnya bapak ibu kita akan memperbaiki cpu dari komputer madrasah karena kita punya tiga gak sedikit lemot dari cpu nya kita mau ganti sehingga kita taruh disini kebutuhan alat elektronik nya disini kita klik tiga buah nah kemudian kita scroll kebutuhannya misalnya dalam satu barang itu 400 disini misalnya kemudian jumlah semuanya 1 juta 200 kemudian kita lihat disini tahap berapa saya lupa kemarin nah disini tahap satu tahap satu untuk RK non prioritasnya kita copy di tahap satu kita paste nah disini sudah terbaca bapak ibu ya 1 juta 200 ini dikali 3 400 dikali 3 1 juta 400 1 juta 200 maksudnya ya seperti itu kemudian selanjutnya ke bawah kalau kita melihat isi lagi ini masih kosong juga cuma saya taruh ini saja untuk kodenya 513.4 dimana kita cari kita lihat di referensi lagi oh iya sub kegiatan 513 berapa tadi 513.4 kita cari referensi sub kegiatan 513.4 nah ini iya bapak ibu pembelak pembelian perawatan alat multimedia pembelajaran ya apa contohnya kemarin disini kita cari di yang sudah jadi oh iya yang disini untuk titik tiganya pembelian perawatan alat media multi pembelajaran yaitu ATK disini ATK map printer tinta printer dan air mineral disini kita bisa cari ATK kita kembali ke komponen kita cari di referensi kita ketik ATK nah disini bapak ibu sudah terbaca kita copy kita close dulu kemudian kita isi disini ATK nah disini dalam jangka berapa kali atau berapa bulan kita lihat contohnya 3 kali 3 kali total satuan 3.500.000 kalau ini menurut kebutuhan masing-masing ya bapak ibu ini sekedar contoh 3 kali kemudian satuan 3.500.000 kemudian totalnya berapa disini nah 7 juta yaitu tahap pertama dan tahap kedua dibagi dua jantinya kemudian ditulis secara manual juga bisa 7 juta untuk apa namanya tahap pertama tahap kedua bisa diisi totalnya berapa disini 3.500.000 tahap satu tahap dua kita ketik 3.500.000 disini bisa di copy juga 3.500.000 tahap satu maupun tahap duanya kita lihat disini nah ini tahap satu dan tahap duanya kemudian kita bawah misalnya lagi membutuhkan contohnya tadi tinta printer kita cari disini tinta nah disini banyak sekali kebutuhan menurut dari kebutuhan masing sekolah ya bapak ibu tinta sepedol kemudian tinta apa yang dibutuhan butuhkan tadi kita cari kebawah kita cari printer nah disini tinta printer kita copy kemudian kita paste lagi disini di bagian perawatan alatnya misalnya kita butuh 6 botol botol kemudian kita taruh di tahap berapa misalnya harganya yang satuan 100 misalnya kurang 0 100 kemudian totalnya 600 ribu ini kita taruh di tahap berapa tahap 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 2 bisa di tahap 2 misalnya totalnya 600 kita di satu tahap saja biar laporannya gampang ya tahap 2 600 seperti itu kemudian selanjutnya disini secara langsung bapak ibu ya bisa diisi secara manual menurut yang saya apa namanya cara pengisian yang tadi itu saya hanya memberikan contoh sebagian saja begitu juga cara pengisian selanjutnya ke bawah seperti itu bapak ibu nah sekarang kita lihat dari semua pengisian yang tadi itu yang sudah jadinya nah disini yang setelah siap di upload ya berapa macam kebutuhan yang sudah diisi tadi disini dari pembelanjaan non prioritas maupun non prioritasnya sekarang kita lihat di APPM nya ataupun pembelanjaan secara keseluruhan nah disini bapak ibu ya jadi semua disini sudah terbaca ini pendapatannya 96820 disini juga sudah pas nah karena ini nanti bisa dihabis dananya tergantung dari hitungan dari tahap 1 dan tahap 2 baik itu pembelanjaan non prioritas maupun prioritasnya seperti itu jadi totalnya disini misalnya untuk prioritas 18.590.000 kemudian yang belanja non prioritasnya 78.230.000 nah total kesemuanya ini adalah 96.820.000 nah ini semua harus diisi semuanya sampai betul-betul dana ataupun pembelanjaannya itu habis atau total 0% bapak ibu disini total sisa 0% ini tahap 1 tahap 2 sudah habis semua dari pembelanjaan keseluruhannya kalaupun bapak ibu masih belum paham ataupun ingin menghitung secara manual bisa disini misalnya pembelanjaan non EDM untuk tahapnya disini bisa dihitung secara manual 78.000.000 kemudian untuk prioritasnya disini bisa dihitung juga secara manual itu 18.000.000 dengan hasil yang tadi itu sama disini 78.000.000 hasil dari pembelanjaan kesemuanya keseluruhannya 96.820.000 dengan demikian bapak ibu semua pembelanjaan ataupun anggaran tahun 2023 semuanya sudah habis baru bisa terrealisasi dananya ataupun untuk memudahkan pelaporan dari bendahara nantinya seperti itu bapak ibu ya demikian saja di video kali ini semoga bisa bermanfaat ini hanya untuk sharing bukan untuk mengguri bapak ibu ya karena saya juga masih belajar tidak salahnya kita akan memberikan ilmu sedikit apa yang kita bisa baik terima kasih jangan lupa kami akhiri jangan lupa like komen dan subscribe dan nantikan video part 3 nya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih